Untuk menciptakan kekebalan kelompok dan percepatan pencapaian vaksinasi booster program pemerintah pusat, Badan Intelijen Negara bekerjasama dengan rutan memberikan vaksinasi kepada 250 warga binaan rutan kelas 1 Palembang. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jelurit. Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Badan Intelijen Nasional atau BIN daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kepala Rutan Bistok melakukan 250 vaksinasi booster dosis ketiga di rumah tahanan atau rutan negara kelas 1 Pak Jawa Palembang. Kabinda Sumsel Brikjen TNI Arman Syah mengungkapkan, sengaja mengajak masyarakat melakukan vaksinasi agar sehat dan terhindar dari COVID-19. Menurutnya, BIN TNI akan membantu melakukan percepatan vaksinasi yang saat ini telah mencapai 75 persen. Dia berharap agar warga binaan tidak takut untuk divaksin, apalagi dosis ketiga aman dan teruji. Vaksinasi warga binaan ini dilakukan BIN bersama Rutan pada Rabu pagi 6 April 2022 dengan melibatkan tim nakes dari TNI. Sementara itu, Kakkan Wilkumham mengucapkan banyak terima kasih kepada Kabinda Sumsel atas bantuan vaksinasi booster ini. Saat ini karena masyarakat kita sudah hampir 75 persenan yang dosis sebenarnya sehingga kualitas kita adalah booster yang ketiga. Alhamdulillah pihak LAPAS, yang namanya Kabinda Sumsel atas menangkap itu dan beliau bekerja sama dari kami untuk melakukan vaksin di wilayah LAPAS di Sumsel atas. Hari ini kami bermain kurang lebih sekitar seribu ya, seribu kebetulan di LAPAS PANGO dan seru 250. Ada 16.000 warga binaan dan tahanan yang menghuni LAPAS dan Rutan di Sumsel. Saat ini untuk pas vaksin 1 dan 2 sudah mencapai angka 85 persen. Kita berharap vaksin ketiga ini akan seperti itu juga. Dan kami mohon bantuan seniorgi yang baik dengan kawan-kawan dan kebanyakan internasional daerah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya mahmadhan. Kami dari pimpinan dan staf PT Bilya Utama Group bersama-sama mengucapkan Selamat menunjukkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang ke-1443 Jiria. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!